Ada 281 yang masih aktif, dari 281 kita lihat, loh kok ada 32% yang rasanya punya potensi konflik kepentingan. Ya Menteri Erick selalu bilang, ini kebiasaan yang sudah sejak lama, ya orang boleh dong berharap perubahan di Menteri Erick. Gitu loh, jangan gara-gara kebiasaan terus kita ikutin terus. Kalau mau menghargai saya, jangan tawarkan saya jadi komisaris, tapi perbaikin sistemnya supaya kita dapat komisaris-komisaris yang handal dan saya happy. Polemik isu rangkap jabatan komisaris di BUMN kembali mencuat. Ombudsman mencatat hampir 400 penyelenggara negara merangkap jabatan sebagai komisaris di berbagai badan usaha milik negara dan hampir 200 lainnya menjadi komisaris di anak-anak usaha BUMN. Ombudsman telah menyurati Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Di pihak lain, Menteri Negara BUMN menegaskan bahwa para komisaris yang ditunjuknya sudah sesuai dengan kompetensi dan prosedur yang berlaku. Bahkan mereka dinyatakan telah lulus dari tim penilai akhir. Untuk mendalami isu ini, saya, Alexander Sudrajat, akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Muhammad Alamsah Saragih. Mari. Pak Alamsah, terima kasih banyak. Sudah meluangkan waktu untuk menerima kami dari Detikong. Pak Alamsah, bentar, saya cepat aja kali ya. Berembun ke kacamata saya ini. Sepak terjang Pak Alamsah dengan Ombudsman ini jadi ada pikiran jahil. Ini kok lembaga usil banget gitu ya. Ngeributin rejeki orang gitu ya. Untuk jadi komisaris itu rebutan setelah udah jadi, dipersoalkan. Kenapa nggak dari dulu gitu? Kenapa di era Pak Jokowi baru diutak-atik? Padahal Ombudsman ini udah, misalnya 20 tahun hampir usianya ini. Ya. Jadi memang dulu, Mas Sajad, itu kan namanya Komisi Ombudsman Nasional ya. Dibentuk berdasarkan Kepres oleh Gus Dur. Dia ini memang jadi perangkatnya pemerintah pada saat itu. Sampai kemudian diterbitkan undang-undang khusus, dia menjadi pengawas eksternal. Jadi, kepada pemerintah. Jadi, dia posisinya mirip lah seperti BPK. Cuma memang kalau BPK kan dibentuknya dikonstitusi aturannya. Nah, kemudian 2010 mulai lembaga negara yang dijalan, karena undang-undangnya kan tahun 2008 dibentuk. Tugasnya adalah memang mengawasi penyelenggara negara dalam pelaksanaan pelayanan publik. Nah, pelayanan penyelenggara negara itu apa saja? Ada macam-macam pemerintah, terus kemudian juga ada BUMN, BUMD, dan kemudian badan hukum milik negara yang kemudian dibentuk memang untuk menyalenggarakan pelayanan publik. Ada juga korporasi-korporasi tertentu yang memang diberi mandat untuk melakukan. Nah, berjalan satu periode dan kemudian masuk ke periode kedua di mana saya kemudian ada di situ. kita sudah mulai melihat juga bahwa pelayanan publik ini banyak juga aduan. Dari tiga tahun itu kita lihat hampir yang namanya dari BUMN, BUMD, dan badan layanan umum, BLU itu hampir 1439. Dari sekian banyak aduan itu, salah satunya menyangkut terangkap jabatan komisar. Bukan, jadi aduan macam-macam. Ada yang terkait dengan aset, masalah listrik, apa. Jadi banyak sekali ya. Nah, kita klasifikasi terus kemudian kita melihat. Sebetulnya fungsi pengawasannya itu di BUMN itu ada di mana? Nah, kan kemudian di komisaris. Maka kalau begitu ini adalah partnernya Ombudsman sebetulnya komisaris ini. Tahun 2017 kita coba identifikasi. Begitu kita lihat loh kok. Kita melakukan uji petik saja, mengambil 222 rangkap jabatan gitu ya ada. Itu 2017. Dan temuan itu sebetulnya sudah disampaikan juga waktu itu? Sudah. Pada saat itu kita berpikir, sudahlah ini mungkin karena yang suka disebut juga oleh Menteri Erick, ini kebiasaan kayaknya gitu ya. Tapi kan sudah ada undang-undang pelayanan publik yang menyatakan pelaksana pelayanan publik itu tidak boleh melangkap jabatan. sebagai komisaris BUMN, BUMD, dan lain sebagainya. Terus kemudian juga ada undang-undang tertentu yang memang mengatur. Tidak boleh merangkap jabatan salah satu misalnya ya, kalau yang sekarang ini saya lihat adalah peraturan pemerintah tentang statuta perhubungan tinggi tertentu yang jelas-jelas eksplisit menyatakan misalnya rektor, wakil rektor tidak boleh merangkap jabatan di BUMN, BUMD. Ada juga undang-undang pelayanan publik itu pelaksana pelayanan. Jadi kalau pengajar itu kan pelaksana pelayanan publik. Saya lihat kok banyak sekali dari perhubungan tinggi gitu ya. Nah, ini gimana? Oke, selesai. Terus kita cek lagi. Terus penghasilan mereka gimana ya? Kita cek pada saat itu. Begitu kita lihat, loh kok mereka rangkap penghasilan? Nah, pada saat itu udah lah kita sampaikan ke publik. Jadi, kami yakin kadang-kadang di ombudsman itu ada dua tugas. Satu, nenterima laporan. Kedua, kita harus melakukan inisiatif investigasi atas prakesar sendiri untuk mencegah maladministrasi. Pada saat itu kita anggap ini strategis. Caranya apa? Kita sampaikan dulu ke publik. Supaya orang tahu. Dan kami melihat ada hal yang positif. Pemerintah pada saat itu menyatakan, ya, kami akan melakukan perbaikan. Saya dengar juga dari KSP sedang mengusulkan beberapa alternatif ke Presiden untuk perbaikan agar jangan terjadi rangkap penghasilan dan lain sebagainya. Kami juga tanya ke beberapa pihak dulu rangkap penghasilan itu untuk mengatasi remunerasi yang terlalu kecil. Nah, belakang kita lihat kan kayak kementerian keuangan remunernya udah sampai 100 persen, gak gede gitu. Kok masih juga gitu ya. Kita sampaikan, tapi kelihatannya ada inikat baik tuh, mau perbaiki. 2017. Tapi itikat itu bener-bener sampai terlaksana enggak? Atau selesai diitikat? Nah, kita lihat. Waktu itu terbit. Satu peraturan pemerintah yang mengatur tentang penghasilan. Loh, kok enggak membatasi, tetap dibiarkan rangkap penghasilan. Malah terjadi polemik, itu kan honor. Saya bilang, loh, guru honorer itu gaji lebih kecil daripada guru tetap. Ini kok penghasilan di jabatan tetapnya lebih kecil daripada honorer. Kalau bagi saya, kalau sudah enggak rasional itu bukan hukum, itu mitos. Jadi terlalu banyak perdebatan. Sudahlah, 2019 kita coba lihat. Kita lakukan pendalaman untuk periode 2019. Pada saat itu pemilu, kalau kita push ini, kurang baik juga bercampur-campur dengan isu sensitif. Kita mengumpulkan data. 2019 kita tetapkan, kita mulai melakukan review lagi. 2020 kita undang dari LAN, Kementerian BUMN sendiri, kita panggil. Kemudian kita konsultasi dengan BPK. Kita panggil juga BPKP. Kita menanyakan persoalan ini. Data-data dikasih kita tahun 2020. Sebetulnya bulan Maret, kita sudah akan rilis data itu sebagai inisiatif pertama bentuk akuntabilitas sombosmen. Maret kemarin 2020. Tapi keburu ada pandemi. Tunggu. Adalah agak. Tiga bulan baru kemudian kita rilis. Karena ada dua step. Dari analisis kami, ini ada benturan regulasi. Ada beberapa regulasi yang memang dibikin sumir. Nah, misalnya undang-undang Polri ya. Di situ sudah dinyatakan, Polri itu tidak boleh merangkap jabatan di institusi di luar institusi kepolisian. Tapi di bagian penjelasannya, institusi di luar kepolisian itu adalah tidak ada sangkut paut dengan institusi kepolisian atau tidak dalam penugasan kepolri. Kan jadi sumir. Saya akhirnya membayangkan, kalau kayak gini, kayaknya harus ada satu pembatasan. Lewat apa? Karena ini lintas instansi, mungkin lewat terpres. Pada saat itu saya sudah melihat. Oke, kalau gitu kita rilis beberapa jumlahnya. Kita dapat yang terindikasi 397 dari data itu. Jadi, kadangnya malah meningkat dari 2017. Dulu kan kita cuma sampel ya. Mungkin juga menurun, mungkin meningkat, saya nggak tahu. Nah, tapi ada 397. Dari 397, kayaknya kita perlu kerjasama-sama KPK. Kita analisis sama-sama. Kita analisis berdasarkan kriteria tertentu. Rekam jejak. Kita lakukan profiling ya. Statusnya aktif atau tidak. Ada 281 yang masih aktif. Dari 281, kita lihat. Loh kok ada 32% yang rasanya punya potensi konflik kepentingan. Dia regulator. Dia jadi komisaris dari sebuah BUMN yang menjadi salah satu perusahaan yang bersaing juga dengan perusahaan yang lain. Ini kan potensial. Contoh, saya misalnya regulator telekomunikasi, saya jadi komisaris di Telkom. Nah, nasib operator lain gimana? Macem-macem. Ada 32%. Terus kita lihat dari track pendidikan, jabatan dia selama ini, karir, kemudian kompetensi teknisnya. Kok tidak sesuai dengan BUMN ditempati? Misalnya, urusan dia tentang kepegawaian. Selama ini disuruh, jadi komisaris di PT Pegadaian. What? Nah, kita lah, sudah lah. Inilah wajah negara kita, sudah. Whatever lah. Nah, yang penting sekarang, bagaimana memperbaiki. karena ombudsman itu tidak pada konsentrasi untuk melihat orang per orang, kami ingin ada perbaikan sistem. Maka satu, kalau begitu harus ada perpres yang membatasi tentang kriteria. Kalau di rangkap jabatan. Kalau TNI ditaruh, dipindahkan masih masuk akal. Ada yang bilang, Pak Darmin jangan dipertanyakan, kena guna. Eh, Pak Darmin kan tidak rangkap jabatan. Sudah pensiun. 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 Dari BNN ke Pelindo. Iya. Apa kaitannya dengan narkoba? Saya bilang, yang penting nanti kita ajak, kita dalemi pemeriksaan supaya kemudian ada perbaikan sistem dalam rekrutmen. Saya lihat lagi proses rekrutmennya. Waktu itu kita kan memanggil dari Kementerian BUMN, kita cek step-stepnya. Saya buka peraturan Menteri BUMN tentang rekrutmennya. Dari covernya saja, sudah kaget. Peraturan BUMN nomor sekian, nomor 2 tahun 2015, tentang, terus dibawahannya tentang lagi. Aduh, kok kayak bikinnya tergesa-gesa gitu ya. Ini peraturan Menteri BUMN yang baru? 2015. Ini lah yang dijadikan dasar untuk proses rekrutmen. Kami cek, ada beberapa sumber pejabat fungsional, struktural, modern TNI, Polri, ASN, gitu ya. Sumber kedua dari direksi komisaris BUMN yang ada, sepindah, dan sumber-sumber lain. Sumber lain ini profesional, bisa kadang-kadang dari lawan politik. Nah, kami cek proses. Misalnya, waktu direkrut, kalau yang ASN rangkap jabatan, apakah mereka dilakukan pendalaman material? Kan ada formilnya, ada material, tanya, track, record, sekalang. Oh enggak, karena mereka sudah SK Presiden, nggak perlu. Wuj. Wajar dong yang saya temukan tadi, ada miss dalam replacement. Itu semua data tahun 2019. Nah, waktu itu, kita berpikir apa 2020 kita dalem, oh sedang berproses nih, Pak Erik, biarin aja deh dulu ya. Kami perhatikan, loh, 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 loh. Saya sih senang juga dengar Pak Erik, yang penting ahlak-akhlak. Lah, ini kok ada orang yang sudah jelas-jelas, pada tahun 2020 ini, bertentangan dengan hukum secara eksplisit, kok masih diangkat juga jadi komisaris? Siapa yang dimaksudkan? Ya, Anda bisa bayangkan. Saya sebut aja, karena seringkali kita dibantah, kadang-kadang kan Pak Erik diwawancarai sendiri, tanpa kami dikonfirmasi, konferensi Petskam itu cuma dijadikan background gitu oleh TV, terus kemudian dia ditanya secara eksklusif, kurang bagus sebetulnya, jurnalisme semacam itu. Lagi kami lihat, kok ada peraturan pemerintah tentang statuta sebuah universitas, rektor dilarang, penjabat rangkap pada BUMN, BUMD, dan swasta, masih diangkat. Gak bisa, ini sudah jelas, eksplisit sekali, bukan kayak polisi tadi, masih sumir gitu ya. Meskipun secara kompetensi, secara keilmuan, apapun, keilmuan, kompetensi, dengan 200 jutaan orang Indonesia ini kan banyak, pintar-pintar gitu ya, walaupun pintar. Tapi ya hormati dong hukum, buat apa bikin hukum? Kalau kemudian dilanggar gitu ya, apa gak ada yang lain gitu ya. Rektor loh, diangkat oleh Erik, diusulkan, ditetapkan dalam RUPS, sebuah BUMN, keuangan gitu ya. Ini kan sudah melanggar, jadi jangan lagi dibantah bahwa kami sudah sesuai dengan aturan, no, 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 kombusmen gak bisa begitu. Dan kita bukan kacamata kuda juga, kita tahu ada orang-orang kompetensi tertentu. Dosen-dosen masih, ya berhenti sementara, jadi dosen itu kenapa. Kami cek lagi, pengurus partai, diangkat, karena ini mewakil kepentingan politik, segala macam, ya oke, dia bilang sudah mengundurkan diri. Loh, Anda mengundurkan diri kan belum tentu berhenti. Kalau sudah diberhentikan, berarti dia sudah bukan lagi jadi pengurus partai. Setelah dia diproses, kemudian mengundurkan diri, ditetapkan jadi komisaris, status dia masih pengurus partai, baru kemudian menyusul surat pemberhentian. Hakim. Coba. Hakim juga ada ya? Iya. Raturan pemerintah, di anak perusahaan. Sudah jelas, peraturan pemerintahnya bilang, Hakim, enggak boleh. Dia masih satu bulan lagi. Kemudian, ketika kita tanya, diterangkanlah di situ, bahwa pada saat RUPS, dia membuat surat pengunduran diri. Iya, memang itu baru pengajuan pengunduran diri. Apalagi Hakim loh, tahu persis ya, namanya, kepatuan administratif itu. Sebelum ada SK pemberhentian, ya status dia masih Hakim. Ada yang bilang, SK pemberhentian nanti dari Presiden. terlalu lama. Ya, kenapa? Kenapa Anda tiba-tiba? Gitu kan? Pak, tapi kalau misalnya rangkap jabatannya itu, dia seorang eksekutif di sebuah lembaga swasta, tapi karena diketahui orang ini memang integritasnya bagus, rekam jejaknya oke banget, gitu kan, kompetensinya bagus, kemudian juga, eh, bantuin loh, negara lagi butuhin tenaga lo. Apakah dia juga harus melepas jabatan di swastanya itu? Iya, kalau di jabatan swastanya kan ada ketentuan, dia komisaris juga nggak boleh menjadi komisaris di tempat lain. Jadi nggak boleh tuh double-double gitu kan. Ada. Karena dia bukan komisaris, dia eksekutif. Apalagi dia di eksekutif, jadi eksekutif. Nanti gimana kalau terjadi perusahaan itu, ternyata ada kaitan, sedang ikut bidding di perusahaan BUMN ini. Gimana? Gitu ya. Itu loh kenapa? Memang harus konsisten. Negara kita ini udah rusak karena etika itu dianggap barang main-main. Nggak ada negara yang berhasil maju itu mengabaikan etika. Kalau yang diributkan oleh ombudsman antara lain adalah konflik kepentingan, karena seperti Pak Saragi tadi bilang, kan komisaris tidak ambil kebijakan, hanya mengawasi konflik kepentingannya di mana gitu kan? Iya, dia mengawasi perusahaan tersebut, dia bisa melakukan, menanyakan kepada direksi, sementara dia yang jadi eksekutif di tempat lain. Ini kan bahaya. Bahkan ada aturannya, salah satu ukuran konflik kepentingan itu kan tidak menerima gaji dari tempat lain, pihak-pihak tertentu yang berkaitan. Nah, undang-undang BUMN lebih sadis loh. Dilarang merangkap jabatan pada, jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. bukan menimbulkan benturan kepentingan. Dapat. Dapat saja sudah tidak boleh. Potensi ya? Iya. Potensi saja sudah tidak boleh. Anda mau berdebat segala macam sih, anak SD juga tahu kata dapat itu potensi. Kalau dapat. Kalau dia berpotensi sudah jangan. Nah, jadi saya, saya paham, ini kan proses politik, ada yang ikut. Relawan kalau dia juga kemudian profesional, why not? Kenapa sih mesti kita harus menganggap kalau relawan politik itu alergi? Ada yang bilang, kehadiran representasi pemerintah di sana itu adalah untuk politik misi. Oh, saya juga setuju. Karena dia kan harus menjalankan satu pabrik service obligation, segala macam. Tapi jangan dong politik misi dalam kata-kata, tapi dalam praktiknya politik balas budi. Rusak kita. Jadi, saya ingatkan lagi bahwa pertama, kemarin akhirnya kita putuskan, kalau dulu kita baru menyampaikan secara terbuka saja, akhirnya kita putuskan, kemarin kita sampaikan saran tertulis karena undang-undang meminta ombudsman dalam langkah mencegah maladministrasi itu memberikan saran, secara tertulis kepada Presiden. Dan kemudian nanti, ya tentunya kami lanjutkan dengan memanggil lagi kementerian BUMN, kita akan lihat proses administrasinya. Semua bukti, mungkin tidak semua, mengambil beberapa bukti saja, termasuk model evaluasi kinerjanya. Kenapa kok sampai ke sana bagi ombudsman? Kita kan mau perbaikan sistemnya. Jangan juga lah terlalu defense, menyatakan bahwa ini sudah tepat, segala macam. Sepanjang nanti ada koreksi, ada perbaikan, kalau ada kesalahannya kita perbaiki. Kalau yang sudah jelas-jelas tidak bisa diselamatkan, eksplisit melanggar hukum, ya berhentikanlah dari sekarang. Dan kedua, kalau memang niatnya baik, kalau bertentangan dengan hukum, orang kan harusnya punya harga diri, ya sudah saya mundur kalau perlu. Beberapa hari lalu, Menteri BUMN Pak Erick Tohir sempat memberikan pernyataan, itu mungkin juga tindak lanjut terhadap paparannya ombudsman ya, bahwa, oh enggak, di era saya, jabatan komisaris, tidak akan bisa lagi leha-leha, datang setahun sekali, terima macam-macam. dia wajib minimal 50% setiap bulan mengikuti rapat-rapat. Dan posisinya sebagai komisaris tidak akan, apa ya, akan selalu direview setiap tahun. Ya, itu yang seperti kami inginkan juga. Jadi sebetulnya ya bagus kalau ada seperti itu. Nanti kan kita waktu memanggil, kita cek instrumen yang mereka akan gunakan apa, gitu ya. Dan kemudian, kita lihat apakah betul cuma 50% kerjanya. yang jauh lebih penting juga, apakah patut dia dibayar dengan rangkap jabatan, eh, rangkap penghasilan untuk sebuah kinerja yang hanya intensitas rendah, gitu ya. Apakah enggak ada skema lain? Banyak nanti, kita akan lihat sampai ke sana. Tapi pada prinsipnya kami setuju bahwa akuntabilitasnya itu harus dipantau, kinerjanya. Kami juga sering mendapat banyak dari komisaris-komisaris yang serius, saya serius kerja kok, saya malah diberhentikan. yang kemarin rapat aja jarang hadir, kok malah tetap dipertahankan, gitu ya. Nah, ini fakta ya? Subjektivitas. Kalau namanya fakta itu jangan dibantah lagi, gitu ya. Nah, evaluasi, kami makanya minta evaluasi cepat, kan? Salah satu. Keluarkan, dan pampangkan aja ke publik ini loh. Sudahlah dia dapat remun tinggi di kementeriannya, datang aja. Jarang, sekarang syukur ada virtual. Dulu kadang-kadang pakai perwakilan, datang rapat itu. Produk sarannya, kita bandingkan dengan mahasiswa, masih kadang lebih bagus mahasiswa, gitu ya. Jadi, kita tanya, manajemen risiko aja gak paham. Terus, saya pikir, lah, kok begini, gitu ya. Nah, saya berharap apa yang disampaikan oleh Menteri Erick itu memang nanti dilakukan. Nanti kita lihat lah. Kita lihat apakah mudah-mudahan bukan cuma formalitas ya. Kita lihat. Pak Erick juga sempat bilang, ya, Ombudsman jangan terlalu pakai kacamata kuda lah, gitu kan. Dan mungkin dalam batasan tertentu saya juga setuju itu ya. Kayak misalnya, tadi Bapak bilang, untuk kalau udah jadi pengajar, dosen, ya, berhenti dulu lah. Tapi ada orang-orang yang punya kemampuan untuk energi yang berlebih gitu ya, Pak ya. Kalau komisaris kan nggak tiap hari nih. Kan sayang juga kalau dia berhenti jadi dosen. Berhenti sementara, tapi dia kan bisa ngajar. Tempat lain. Dia tapi nggak derima penghasilan dari sebagai pengajar. Masa sih gaji yang sudah 100 juta lebih masih diharapkan juga gaji dia sebagai dosen masih diambil. Kita perlu teladan loh. Guru itu. Dia kasih contoh yang baik lah. Saya nggak kacamata kuda. Makanya saya minta, bahkan dia truperpres ya, kriterianya yang kentat, segala macem. Kami bukan juga mau minta semua diberhentikan. Memang ada media yang nakal. 797 minta semua dipecat. Nggak begitu. Coba baca hasil kita. Semua itu jelas kok. Step-stepnya apa yang harus dilakukan oleh Menteri Erick. Dan kami menyatakan, sabar aja, dalam waktu dekat kami akan memanggil Kementerian BUMN. Kita lakukan, lihat prosesnya nanti satu persatu. Kemudian kita susun baik-baik cara untuk rekrutmennya. dan akuntabilitas kinerjanya ya, sistem evaluasinya. Sempat sih terpikir bagi Ombudsman apakah kita minta BPK untuk melakukan audit kinerja para komisaris dulu sebagai baseline gitu ya. Tapi nantilah kalau kita ketemu BPK kita tanya. Selama ini Ombudsman itu pernah beraudiensi langsung dengan Presiden nggak sih? Kalau memang apa, atau memang hanya sebatas rekomendasi-rekomendasi seperti yang kemarin disampaikan. Pernah juga bertemu dengan Presiden tapi pada saat itu kita sedang tidak melihat tentang rangkap jabatan sebagai satu persoalan karena waktu itu juga kita lihat kan ada progres ya, ada pembahasan di mereka untuk hal-hal lain pernah kita bertemu dengan Presiden. Tapi memang karena undang-undang kan mensyaratkan kita untuk memberikan saran secara tertulis ya kita lakukan. Jadi yang penting nanti tentunya Presiden nggak akan membaca detil, menteri-menteri akan ditembuskan termasuk kami tembuskan ke Menteri BUMN loh tolonglah Menteri Erick dengan advisor-nya itu baca dengan baik. Saya juga ingatkan ya para orang yang memberi masukan kepada Menteri Erick juga harus memberi masukan secara proper jangan framing dan kalau memang ada sesuatu yang mau ditanya ke ombudsman silahkan aja. Banyak kok menteri-menteri konsultasi itu kita biasa aja. Kita ini dihadirkan sebagai pengawas eksternal untuk mendorong perbaikan agar tidak terjadi maladministrasi. Kita bukan LSM, bukan ORMAS, bukan PARPO. Jadi dalam hal ini ya tolong perhatikan betul itu nanti lampiran dari surat kami ke Presiden yang kami tembuskan itu mari kita cek satu persatu dan kita perbaiki mana yang sudah terlanjur keliru kita perbaiki supaya ke depan bisa lebih baik. tapi intinya dari soal isu rangkap jabatan konflik kepentingan sama soal fasilitas dan gaji rangkap penghasilan kompetensi itu yang perlu kita ukuran sama akuntabilitas kinerja mereka nanti maka harus diperbaiki soal klaim bahwa semuanya sudah lewat TPA ombudsman menermukan ada beberapa informasi yang sudah menyatakan ada yang kemudian kayaknya formalitas lewat aja nggak sampai begitu sangat cepat nanti kami tanya baik-baik kalau memang ada terjadi begitu terus gimana memperbaikinya jangan juga kita defense terus nanti tiba-tiba dokumen-dokumen membuktikan tidak seperti itu saya juga denger kok dari beberapa komisaris yang sudah berhenti gimana prosesnya dulu mereka cerita ya kami tahulah mungkin Menteri Erick selalu bilang ini kebiasaan yang sudah sejak lama ya orang boleh dong berharap perubahan di Menteri Erick gitu loh jangan gara-gara kebiasaan terus kita ikutin terus sudah tahu kebiasaannya kacau gitu ya dan sebetulnya waktu dia baru dua bulan kelihatannya menunjukkan etiket yang baik ya ketika dia bilang Desember kalau saya ingat dia kaget ada direksi yang merangkap enam jabatan kumis haris di enam perusahaan itu kan kelihatan wah akan ada pembenahan yang lumayan signifikan gitu ya wajar kalau publik punya ekspektasi kan politisi itu kan yang dipegang orang orang omongan ya pejabat-pejabat itu ya omongan ya yang dipegang jadi kalau itu dilakukan ya konsisten aja harusnya nah kami gak usah juga lah sama kalau sama ombudsman yang kami gak ada ancaman gak ada tekanan gak usah lah ombudsman kan menerima informasi juga bukan cuma dari satu sumber ya kita tahu ada upaya untuk meminta sesuatu ada upaya meneguh ada apa tapi itu risiko dari sebuah jabatan politik orang seperti menteri eric yang paling penting nanti ketika kita panggil kementerian BUMN masih kita lihat prosesnya satu-satu dan kemudian kita perbaiki supaya kalau suatu saat orang bertanya kenapa kok jadi ketat ya memang diminta begitu tapi sebetulnya seberapa mengikat sih rekomendasi dari ombudsman itu final dan wajib dilaksanakan bagi level jabatan-jabatan tertentu agak gak enak karena ada sanksi-sanksi administratif tapi pada jabatan-jabatan politik tertentu ya sanksinya politis citra dia jadi ya kan tadi Pak Alamsa cerita 2017 betulnya sudah menyampaikan sudah ada wacana etikat baik tapi realisasinya kami itu kan ombudsman itu rezimnya influence bukan sanksi yang memberi sanksi itu istasinya sendiri atasannya sendiri nah kita itu dalam konteks influence itu mengandalkan yang namanya voluntary di seluruh negara begitu negara yang makin baik itu makin lebih mendekati rezim influence ketimbang sanksi gitu ya dulu kita sudah sampaikan dan ketika dilihat ada reaksi seperti itu ya kami gak perlu juga bikin suaran tertulis ngapain tapi kok begitu stuck wajar dong sekarang kita ingatkan lagi dan kemarin dari kementerian BUMN mau datang ke sini dari LAM juga ngasih pendapat gitu ya menurut kami ada keinginan untuk memperbaiki itu walaupun kalau kita sampai di media kadang-kadang media kan packagingnya tergantung situasi ya salah itu nah Pak Erick juga bukan orang yang asing dengan media gitu ya Pak Lamsah sebetulnya kondisi yang di alam Indonesia ini khas di sini atau ada pembanding di negara lain soal rangkap-rangkap jabatan di perusahaan-perusahaan negara itu ada di negara-negara lain juga ada yang biasa bahkan dia pakai akademisi tapi di sana itu kan udah tertip sekali ya etik itu dijaga betul yang namanya contohnya di mana kondisi hampir di semua negara yang kemudian ada state corporationnya begitu misalnya dia cari satu profesor yang sudah sangat handal di satu sektor bisnis atau dia menguasai makroekonomi diminta untuk memberikan advice itu biasa kok di sana tapi ya mereka sadar betul oh saya kalau sudah begini saya nggak boleh juga rangkap-rangkap gitu ya biasa aja di sana itu dan kemudian kalau pejabat struktural merangkap langsung begitu misalnya saya sebagai regulator terus jadi komisaris di satu state corporation itu praktis nggak ada di sana karena tabu ya bagi mereka itu sebuah konflik ketentingan masih potensial aja harus dihindarkan nah kalau di Indonesia kan kadang-kadang senang berwacana ya jadi di luar negeri biasa kok bisa diikuti dan kedua kalau ngomongnya mau mengabdi tapi kok ya sibuk menjustifikasi saya jadi nggak percaya nggak orang-orang seperti itu kira-kira begitu kalau rejeki Pak Alamsa sendiri di ombudsman kami memadai nggak jangan-jangan karena ada faktor itu juga kecemburuan gaji fasilitasnya saya bersyukur sembilan orang ini orang yang nggak terlalu peduli dengan itu tapi walaupun kami juga kemarin warning ini pimpinan berikut jangan-jangan ya perlu kita perbaiki sistem penggajiannya ombudsman itu kalau dibandingkan dengan KY KPK apalagi kemarin disebut income anggota ombudsman itu 51 juta ketua sampai 60 juta kemarin pansel yang menyebut jangan lupa disitu ada namanya jaminan kesehatan yang kita cuma dapat in-kind berupa asuransi dipotong lagi biaya transport nah saya suka bilang saya suka bilang sama orang-orang kementerian keuangan kalian tuh lucu loh ngasih misalnya tunjangan transport untuk pimpinan ombudsman 15 juta potong pajak tinggal 12 kalau itu saya pakai untuk transport misalnya untuk betul-betul transport saya sewa driver 4 juta tinggal 8 juta potong biaya BBM 3 juta tinggal 5 juta kalau 5 juta dipakai sewa kendaraan ke bulan saya dapat apaan saya bayangkan anggota ombudsman dihargai seperti itu sementara selain-selain satu yang rangkap jabatan bermewah-mewah datang rapat cuma sebentar nah orang kemudian nanya apakah karena itu ombudsman enggak kami udah merasa biasa aja yang kayak gitu asisten kami juga dengan gaji yang enggak dibilang kecil juga enggak dibilang seperti KPK masih jauh mereka bisa kerja sampai malam yang penting bagi kami integriti dan kepuasan di sini memang orang terbantu ini jangan-jangan udah selesai Pak Alam saya teriak-teriak seorang kap jabatan komisaris yaudah nih udah gue ini yang ngereng-ngereng eh Pak Alam saya masuk tawarin jadi komisaris loh saya udah ngomong ada prosedurnya ngapain saya saya mau memperbaiki sistem ya saya ingin punya waktu dengan keluarga saya terus ngapain juga masih banyak loh orang yang punya mampu jadi komisaris yang baik gitu ya ngapain juga mesti ditawarin jangan jangan melakukan political bargain nama saya itu sudah beberapa kali ada yang coba melakukan itu dan baik jadi saya gak berminat untuk mencari-cari peluang seperti itu kalau mau menghargai saya jangan tawarkan saya jadi komisaris tapi perbaikin sistemnya supaya kita dapat komisaris-komisaris yang handal dan saya happy itu kalau mau bayar saya bayar dengan perbaikan sistem kalau mau mencoba mempengurus saya dengan cara kayak gitu tuh inap ya terlalu murah kalau mau mempengaruhi saya itu bayar dengan perbaikan sistem bukan saya so ideal saya sekian lama enggak terlalu pernah menghitungkan soal income kami pernah mengusulkan kenaikan gaji tapi ketika kita membayangkan ini penting untuk pimpinan berikutnya tapi kena pandeminya sudah gak mungkin diteruskan prosesnya begitu lambat loh jadi ngusul ini bukan buat sekarang justru buat yang buat yang akan datang kami ingin pimpinan berikut itu aman belum tentu loh semua orang sekuat yang sekarang gitu ya tiba-tiba dia punya problem keluarga nanti godaan tinggi dan ombudsman itu makin hari mulai menangani kasus-kasus yang sensitif jadi kami berpikir kemarin pimpinan itu kayaknya untuk ke depannya kita dorong lah nanti untuk ada kenaikan imbalan sehingga orang jangan sampai tergoda gitu ya walaupun menurut saya sebesar apapun imbalan kalau orang gak punya integritas ya tetap kacau gitu ya nah saya sih berharap pansel yang sekarang ini bisa mencari orang-orang yang punya integritas detikers demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Alamsah Saragi anggota ombudsman RI terkait rangkap jabatan pada komisaris di lingkungan BUMN BUMN kita sebetulnya ada setidaknya 3-4 poin yang diinginkan oleh ombudsman terkait rangkap jabatan ini yaitu prosedur yang betul-betul harus diperhatikan kompetensi dan tidak adanya lagi soal double gaji dan double fasilitas kita jumpa kembali dengan isu dan narasumber yang lain Pak Alamsah terima kasih terima kasih banyak terima kasih selamat menikmati